Intro Untuk memenuhi target 70% vaksinasi kepada warga Pemerintah Kota Tanggrang terus berupaya memaksanakan kegiatan-kegiatan vaksinasi Dari vaksinasi masalah hingga vaksinasi berskala mikro Salah satunya di wilayah RW 060 Ransang Yangjaya, Kecamatan Priuk, Kota Tanggrang Terhitung 12 Juli 2021, warga Keluran Sang Yangjaya sudah mencapai 40% yang sudah dipaksin Dengan vaksinasi beragam, ada yang baru pertama kali dipaksin dan aja juga yang sudah selesai dipaksin Atau sebut di utarakan Ransang Yangjaya, Duyana Langlang Nugraha saat ditemui media di sela-sela kegiatan vaksinasi Ya untuk kegiatan vaksinasi untuk hari ini kita laksanakan di balai warga RW 06 Ada pun peserta memang warga kita yang sudah mendaftar melalui web dan mendapatkan undangan Ya untuk sasaran saat ini kita mengundang 210 orang Tapi sampai dengan tadi kita cek masih di angka 170an Jadi memang ada beberapa yang gagal ya Karena ada darah tinggi atau lain sebagainya Tapi ada juga yang belum hadir Kategori yang saat ini masih usia 18 tahun ke atas Untuk persentase kita di angka 40% ya 40% sudah tervaksinasi Itu pun terbagi ada yang sudah 2 dosis Ada yang masih 1 dosis Buna kelanjaran saat kegiatan vaksinasi menurut dirinya laksanakan dengan memperkatakan protokol kesehatan Serta mengatur waktu bagi warga yang akan divaksin Ya pertama untuk lokasi kita tetapkan dengan prokes ya Prokes yang ketat tadi bisa dicek lah penjagaan jarak dan lain sebagainya Nah untuk undangan kita atur jam Jadi kita bagi Di RT1 misalkan jam sekian sampai sekian biasanya kita jeda antara 1 sampai dengan 2 jam Dalam kedepatan tersebut dirinya mengimbau kepada warga untuk divaksin Karena kan vaksin tersebut halal dan aman Ya arahan dari pimpinan memang vaksinasi untuk menciptakan herd immunity ya Paling tidak di angka 70% warga kita sudah tervaksin Nah kita tentu terus mensosialisasikan kita 3 pilar Bersama dari pihak buskesmas Nyampaikan kepada warga ya jangan takut divaksin Dan kita sampaikan bahwa vaksin ini aman dan halal Ya gratis ini difasilitasi oleh pemerintah pusat melalui pemerintah kota Tangerang Diberikan kepada kita untuk warga Terima kasih telah menonton